Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda sekalian Jumpa lagi dengan saya Erlina Pada kesempatan hari ini Saya sedikit ingin Membahas tentang Yang saya ketahui Tentang hari Ashura Kebetulan hari ini hari Ashura Jadi saya ingin menjelaskan sedikit Tentang hari Ashura Hari Ashura itu adalah Hari ke 10 Di bulan Muharram Jadi hari kesembilannya hari Tasua Kesepuluhnya hari Ashura Di dalam hari Ashura itu Banyak sunat-sunat yang Disunatkan kepada kita Ada kalau berpuasa Memperbanyak amal ibadah Ngaji, sholat Memang harus kan Tapi di hari Ashura Lebih kita tingkatkan lagi Ngaji lagi Dan Dan yang disunatkan lagi Yaitu Kita lebihkan Yang kita makan Ya Misalnya kita hari Hari kemarin makan telur Jadi hari ini Sunat kita melebihkan Misalnya di atas daripada telur apa? Apakah ikan tongkol Apakah ikan bandeng Apakah udang Apakah udang Kita lebihkan Dalam masalah makanan Ataupun baju Baju ya Kalau hari Ashura Disunatkan lagi Kita untuk Mengganti sesuatu yang baru Ada kalah jelbab Ada kalah baju Pokoknya terserah Yang penting Segala sesuatu yang baru Disunatkan kita ganti Di hari Ashura Kenapa disunatkan kita Berlebih Di hari Ashura Karena hari Ashura itu Adalah hari kemenangan Ya kan Hari kemenangan Dimana Di masa lalu Ketika nabi-nabi Yang pertama misalnya Ketika nabi Adam Diturunkan dari syurga Karena nabi Adam Makan buah kuldi Jadi Allah menurunkan Nabi Adam ke syurga Karena kan di syurga Allah melarang Nabi Adam Untuk makan buah kuldi Tetapi Nabi Adam Melanggar Karena Melihat sitihawa Sudah memakan Akhirnya nabi Adam Pun ikut memakan Karena Tidak rela Kalau sitihawa Turun ke bumi Sendirian Jadi nabi Adam Pun memakan Buah kuldi Karena seperti itu Kata Allah Ta'ala Firman Allah Ta'ala Jangan makan buah kuldi Kalau makan buah kuldi Nanti Diturunkan ke bumi Jadi Pada masa Diturunkan Ke bumi Oleh Allah Ta'ala Nabi Adam Diturunkan Ke bumi Jadi Nabi Adam Dan sitihawa Itu berpisah Teman-teman Nabi Adam Dan sitihawa Itu berpisah Tidak Tidak sekalian Tidak satu tempat Berpisah Jadi Kapan mereka bertemu Kapan mereka bertemu Yaitu Sitihawa Dan nabi Adam Yaitu Bertemu Nabi Adam Dan sitihawa Di Sepuluh Muharram Yang disebut juga Hari Ashura Ya kan Bertemu Di Sepuluh Muharram Dan lagi Cerita Nabi Nuh Cerita Nabi Nuh Kan Nabi Nuh Buat Betra Menyuruh Umatnya Yang beriman Naik Betra Karena akan terjadi Banjir besar Ya kan Setelah Naik Ke Perahu Kan banjir besar Kapan banjir itu Surut Kapan banjir itu Tidak ada lagi Yaitu Diketika Sepuluh Muharram juga Sepuluh Muharram Atau dinamakan juga Dengan hari Ashura Dan lagi Nabi Musa Nabi Musa Ketika Dikejar oleh Fir'aun Ketika Dikejar oleh Fir'un Nabi Musa Dikejar oleh Fir'un Kan Berjumpa Dengan laut Dengan laut merah Kan Berjumpa dengan laut merah Nabi Musa Dan Kejadian itu pun Di Sepuluh Muharram Atau hari Ashura Ketika Nabi Musa Dikejar oleh Fir'un Karena tidak ada lagi Jalan Kecuali Lautan Di depannya Lautan Nabi Musa Bisa Membelah Lautan itu Melewati Lautan Yang Dan Meninggalkan Fir'un Di belakang Hingga Fir'un Tergelam Itu pun Di hari Sepuluh Muharram Atau dinamakan Juga dengan Hari Ashura Dan lagi Nabi Yunus Nabi Yunus Karena Beliau Tidak sanggup Dengan kaumnya Kan Beliau Pergi Pergi Meninggalkan Meninggalkan Kaum Meninggalkan kaum Nabi Yunus Sehingga Ketika Ketika Naik Perahu Perahu Itu kan Tidak Bisa Jalan Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Kan Setelah Diundi Kan Begitu Ceritanya Setelah Diundi Siapa Yang Meninggalkan Kaum Setelah Diundi Nabi Yunus Ternyata Nabi Yunus Dan Nabi Yunus Terjun Kedalam Lautan Dan Masuk Kedalam Mulut Ikan Paus Ya kan Masuk Kepurut Ikan Paus Nabi Yunus Kapan Nabi Yunus Keluar dari Mulut Ikan Paus Kapan Iaitu Juga Di Sepuluh Muharam Nabi Yunus Keluar dari Perut Ikan Paus Iaitu Di Sepuluh Muharam Juga Tepatnya Di Hari Ashura Dan Lagi Nabi Nabi Yang Ganteng Nabi Yusuf Nabi Yusuf Keluar dari Penjara Pun Di Sepuluh Muharam Kan Nabi Yusuf Difitnah Ketika tinggal Beserta Siti Julaikha Karena Nabi Yusuf Sangat tampan Sehingga Siti Julaikha Tertarik Kepada Nabi Yusuf Kan Difitnah Karena Difitnah oleh Raja Dimasukkan Ke penjara Dan Nabi Yusuf Keluar dari Penjara Yaitu Di Sepuluh Muharam Juga Tepatnya Di Hari Ashura Setelah Itu Nabi Syu'ib Nabi Syu'ib Kan Ayah Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ketika Nabi Yusuf Ketika Masa Kecilnya Kan Diasingkan Oleh Keluarganya Oleh Karena Ayahnya Bermimpi Bahwa Melihat Matahari Semuanya Tunduk Kan Kepada Si Nabi Syu'ib Kehilangan Nabi Yusuf Nabi Yusuf Anak yang Sangat Dicintainya Dan Dibilang oleh Keluarganya Bahwa Nabi Yusuf Telah Dimakan oleh Binatang Buas Padahal Oleh Keluarganya Dimasukkan Dalam Sumur Nanti Sampai Diambil Oleh Oleh Orang Lewat Dan Nanti Diberikan Kepada Raja Yang Julaikah Sampai Besar Ketika Nabi Syu'ib Mengetahui Bahwa Nabi Yunus Sudah Dikatakan oleh Keluarganya Sudah Meninggal Nabi Syu'ib Menangis Menangis Nabi Syu'ib Menangis Hingga Sampai Matanya Buta Sampai Tidak Bisa Melihat Lagi Kapan Nabi Syu'ib Bisa Melihat Lagi Nabi Syu'ib Bisa Melihat Lagi Di Sepuluh Muharam Juga Tepatnya Di Hari Ashura Lagi Nabi Ayub Nabi Ayub Yang Dicoba Oleh Allah Ta'ala Dengan Penyakit Yang Sangat Parah Tubuhnya Semuanya Dimakan Oleh Ulat Kapan Nabi Ayub Sembuh Sembuh Nabi Ayub Ketika Di Sepuluh Muharam Juga Nabi Ayub Sembuh Dari Sakitnya Di Sepuluh Muharam Setelah Itu Nabi Setelah Itu Ada Lagi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Kan Oleh Kaumnya Oleh Kaumnya Karena Nabi Ibrahim Memecahkan Semua Berhala Kan Dibakar Dibakar Oleh Api Kaumnya Menumpukan Kayu Bakar Dan Nabi Ibrahim Dibakar Di Kayu Api Tersebut Ketika Melihat Nabi Ibrahim Tidak Terbakar Jadi Kaum Tersebut Menumpuk 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 Terus Kayu Sehingga Sangat Besar Dan Apinya Sangat Besar Kapan Api Tersebut Padang Api Tersebut Pun Padang Di Sepuluh Muharam Tepatnya Di Hari Ashura Ya Teman-teman Sekalian Mudah-mudah Jadi Banyak Kelebihan Banyak Kemenangan Di Hari Ashura Atau Di Hari Sepuluh Muharam Makanya Disunatkan Kepada Kita Kita Berlebihan Adakah Kita Masak Hari Ini Sayur Asam Sayur Asam Manis Sayur Asam Kita Masak Sayur Asam Berarti Hari Ini Di Hari Ashura Kita Masak Sayur Lemak Kalau Kemarin Kita Makan Terasi Di Hari Ashura Kita Disunatkan Makan Telur Bukan Disunatkan Berlebih Maksudnya Karena Di Hari Itu Hari Kemenangan Jadi Disunatkan Kepada Kita Kepada Kita Umat Muslim Ini Merayakan Kemenangan Tersebut Merayakannya Yaitu Ada Kala Di Makanan Ada Kala Di Pakaian Ada Kala Di Ibadah Kita Tingkatkan Di Pakaian Hari Ashura Hari Ashura Sunat Kita Memakai Baju Baru Di Makanan Misalnya Hari Ini Kita Makan Telur Kemarin Kita Makan Telur Berarti Hari Ashura Kita Makan Yang Lebih Ada Ikan 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 Tongkol Begitu Disunatkan Teman Teman Sekalian Semoga Bermanfaat Apabila Ada Yang Benar Diambil Manfaatnya Dan Apabila Ada Kata Yang Salah Mohon Dimaafkan Karena Saya Manusia Biasa Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa